Sebelum nonton film ini, jangan lupa... Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Anak 90-an tentu tidak akan lupa dengan Ria Enes berikut karakter boneka Susan yang menemani masa kecil dengan sejumlah lagu hitsnya. Karakter Susan yang lucu dan kadang badung membuat kalian jadi tahu betapa menyenangkannya masa itu. Tapi sayang, seiring pertumbuhan kita menjadi dewasa, eksistensi boneka Susan juga perlahan lenyap. Kemanakah Susan? Apakah kini punya tugas baru menjadi boneka arwah? Yuk yang penasaran dan kangen Susan, simak saja kontennya, profil dan kabar terkini Ria Enes dan boneka Susan. Profil dan Perjalanan Karir Membicarakan boneka Susan tentu tak lepas dari sang pemiliknya Ria Enes. Ria Enes yang memiliki nama asli Wiwi Surya Ningsi adalah sosok ventriloquist dibalik hidupnya karakter boneka Susan. Sebelum tenar bersama boneka Susan, Ria adalah seorang penyar radio di Surabaya. Bersama Susan, Ria telah menelurkan 12 album anak dari tahun 1991 hingga 2004. Sejumlah lagu populernya yang pasti bakalan diingat oleh anak 90-an, seperti si kodok, Susan punya cita-cita, anak sekolah, dan banyak lagi. Tak hanya bernyanyi, bersama Susan ia juga mendapat tawaran menjadi presenter dan bintang iklan. Sayangnya sejak tahun 2005, boneka Susan seolah menghilang dari layar kaca. Awal terciptanya boneka Susan Saat menjadi penyar radio di tahun 1991, Ria Enes selalu tandem dengan penyar lain saat siaran. Suatu ketika, mitra siarnya berhalangan hadir. Atas inisiatifnya sendiri, Ria kemudian mengudara solo dengan seolah-olah berbicara pada anak kecil. Anak kecil itu dipanggilnya Susan, yang terinspirasi dari nama stasiun radio tempatnya bekerja, Susana. Tak disangka, siaran perdananya bersama Susan mendapat respon positif. Banyak telpon yang masuk ke studio menanyakan anak kecil berkarakter centil dan cerewet tersebut. Karena siarannya bersama Susan sukses, ia kebanjiran tawaran off-air. Ketika tampil off-air itulah, ia membawa serta sebuah boneka yang dibelinya di sebuah toko mainan anak-anak di Tanjungan Plaza. Menjadi Pendidik dan Pendongeng Vakum menghibur anak-anak di layar kaca sejak tahun 2005, Ria Enes belakangan konsern di dunia pendidikan anak. Sejak tahun 1994, Ria Enes sudah mendirikan lembaga pendidikan dunia Susan. Lembaga yang awalnya hanya sanggar seni ini, lantas berubah status menjadi taman kanak-kanak. Masih bersama Susan, Ria Enes mengembangkan kemampuannya sebagai pendongeng anak. Ia menyebut seni ventriloquist bila dipadu dengan metode mendongeng bisa sangat efektif dalam mendidik anak. Alasannya, mereka seperti bermain dengan rekan sebaya sehingga materi bisa lebih mudah diterima. Sebagai pendongeng, Ria Enes juga laris manis diundang sebagai pembicara dan pendongeng anak di dalam negeri hingga melanglang buana ke luar negeri. Susah Nyanyi Lagi Anak 90-an yang kini sudah dewasa mungkin kangen dengan karakter boneka Susan yang mengemaskan. Sebenarnya, dalam kurun waktu belasan tahun saat vakum, boneka Susan masih kerap hadir dalam sejumlah program televisi. Sebagai bintang tamu misalnya, hadir dalam program A Night To Remember atau talk show OK Boss hingga ini talk show. Belakangan Ria Enes dan boneka Susan comeback untuk bernyanyi lagi lewat single Susan Nyanyi Lagi. Proyek lagu itu sudah disiapkan sejak 2020 lalu, namun tertunda karena pandemi hingga akhirnya bisa diluncurkan beberapa waktu lalu. Transformasi Ria Enes yang Awet Muda Tanpa terasa, Ria Enes sudah bersama boneka Susan hingga 30 tahun sejak karakter tersebut diciptakan pada 1991 silam. Ria sendiri diketahui lahir pada 29 Juni 1968 atau kini sudah berusia 54 tahun. Namun melihat transformasinya dalam 30 tahun terakhir, wajah Ria Enes seolah menghentikan waktu dengan tampil awet muda. Lihat saja penampilan Ria Enes saat melejit bersama boneka Susan lewat lagu Susan Punya Cita-cita. Ia tampil dengan topi ikonik yang belakangan masih sering ia aplikasikan dengan hijab modisnya. Pada foto lain, Ria Enes yang menikah di tahun 1997 ini tampil trendy dengan topi bini bergaris. Nggak melulu kenakan topi, Ria Enes yang memiliki tiga anak yang telah dewasa ini juga kerap tampil dengan rambut tergerai, seraya menonjolkan aksen kalung dan rompi bermotif. Tak terasa kini Ria Enes telah berusia lebih dari setengah abad. Dengan tampilannya yang telah berhijab, ia makin cantik, anggun dan tak menua. Nasib Susan di usia 30 tahun Meski hanya sebuah boneka, namun karakter boneka Susan begitu hidup dan melekat dalam ingatan anak 90-an. Boneka Susan memang tak akan bertambah tua dan akan tetap terus tampil dengan karakternya yang centil, termasuk gaya berbusananya yang fun, ceria, dan topi yang tak pernah lepas dari kepala mungilnya. Namun seiring berjalannya waktu, kulitnya disebut nampak makin coklat. Untuk itu, agar awet mudah, Ria melakukan perawatan rutin dengan membersihkan, menyisi rambutnya agar tidak gimbal, hingga ditempatkan di hand chase, termasuk menjaga posisinya agar tidak miring saat didudukan atau dibaringkan. Meski warnanya makin kusam, menurut mantan penyiar radio itu, warna Susan makin melokal alias menusantara. Sepanjang karirnya, ada kalanya ibu tiga anak ini berpikir untuk berkarir sendiri tanpa melibatkan Susan. Namun menurutnya, ia dan Susan sudah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Meski tak lagi seksis dulu di layar kaca, namun Rianus dan boneka Susan masih melekat dengan dunia anak lewat kiprahnya sebagai pendongeng dan pembicara. Yang kangen boneka Susan mana nih komentarnya? Jangan lupa buat like dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa!